Kayaknya udah nih gini aja nih gitu jadi ilustrator kayak ceilingnya pendek banget ya di Indonesia gitu Kayak effort lo baru dikit terus kayak mentok gitu Pengen tau aja sih di luar seperti apa Ya itu karena gak ada role model Susah ya kalau ngomongin profesi ilustrasi itu kan tiba-tiba nih Sekarang tiba-tiba booming banget kan kayaknya hit banget kayak semua orang pengen jadi ilustrator Ya zaman itu tuh gak ada angkatan kita lah ya millennial yang early millennial Mau look up ke atas siapa gak ada role modelnya di Indonesia gitu loh Gue peduli sama anak I think sebagai gue a child of a single mom Terutama anak-anak yang minorities terus yang kondisinya gak ideal lah I think I wanna reach out to them tapi gue mau reach outnya not as parent bukan sebagai guru I wanna be their friend gitu I wanna be their friend that you know it's okay things gonna be okay gitu I wanna be their friend sebagaimana waktu gue kecil karakter-karakter buku anak itu menemani gue Mungkin something like that Selamat datang kembali di Ladies Book Club Kali ini gue dan Ida sudah kedatangan seorang perempuan Temen lama sih sebenarnya ya Temen lama Petty Dulu udah kenal dari zaman masih, eh sekarang juga masih ya sebenarnya ya Jadi ilustrator Mungkin boleh kenalin dulu nih Petty Tadi temen-temen yang baru lihat nih Mayumi Harioto Ilustrator yang bisa dibilang, bisa dibilang ilustrator senior lah ya Terus juga, dari tahun berapa lu jadi ilustrator sebenarnya? Tahun berapa ya? Kayaknya mungkin mulai freelance itu, Cia ini ke tahun umurnya nih Udah 2005-an kali ya, 2006-an Oh 2006, lu umur berapa dah waktu itu? Masih sekolah ya Kebetulan Dari 2006? Mulai freelance Terus lu kan, ini kalau mungkin kasih sedikit background kali ya ke temen-temen Jadi udah jadi ilustrator nih Mayumi dari 2006 Terus udah gitu, sempet bikin agensi ilustrasi juga Terus sekarang juga berkecimpung di startup konten buku anak Iya kan? Nah, tapi sebelum kita ke situ Mungkin ceritain dulu soal yang jadi ilustrator kali ya Kan dulu gue taunya lu emang gak banyak membuat ilustrasi untuk musik Itu tuh dari tahun berapa berarti? Kayak awalnya sih sebenarnya di dunia, di industri Awal kerja di industri game, terus pindah ke advertising agency Habis itu pengen nyoba freelance Tapi sambil freelance part-time di Aksara Records Jadi waktu itu sebenarnya terjunnya Awalnya ngebantuin ngedesain covernya Ben Sore Album pertama dan kedua ya Gitu, ya dari situ terus Ya gabung ke Aksara Records Terus ngerjain beberapa band lain juga Terus poster-poster eventnya Aksara juga jaman itu Pokoknya waktu itu jaman-jamannya apa ya band-band Indy Iya tahun itu Megang deh pokoknya Album ayumi semua Album ayumi semua Yang gue pengen tau juga sih mungkin awalnya dulu lu akhirnya masuk ke ilustrasi Itu apakah karena emang background lu dulu belajar Atau apa Atau lulusan DKV misalnya ya Kan banyak kan kayak gitu sekarang ya Emang lulusan desain Kalau sekolah ilustrasinya sih enggak sih Karena di Indonesia emang gak ada major ilustrasi kan Jadi sekolahnya desain Tapi emang dari kecil doyan gambar sih Sebenernya interestnya emang doyan komik Awal berangkatnya anak komik lah gitu Emang doyan komik Walaupun akhirnya gak pernah bikin komik sih gitu Bikinnya yang lain-lain gitu Tapi awalnya disitu gitu Jadi ya gitu deh Gitu deh Iya Oke Terus Waktu itu kan Tadi kan gue bilang lu bikin si agency ilustrasi itu ya Itu tuh tahun berapa ya Mi? Eh berapa itu ya 2012-an kayaknya 2012-an 2013-an lupa Kayaknya 2013-an Waktu itu Ya kan mungkin lu udah Menjalani dunia ilustrasi itu Udah sekian lama gitu ya Dari 2005-2006 Terus akhirnya bikin si agency ilustrasi Kenapa waktu itu lu bikin? Ada kejadian apa nih? Bebikinnya nih Sebenernya tujuannya pengen Nge-contribute Dengan industri Industri ilustrasinya sendiri kali ya Kayaknya Ada ini Dada lo nih Apa? Kayak yang ngerasa Kayaknya udah nih gini aja nih Jadi ilustrator Kayak ceiling-nya pendek banget ya di Indonesia gitu Kayak effort-effort lo baru dikit Terus Kayak mentok gitu Terus pengen Pengen grow Room to grow-nya tuh dikit banget Dan untuk nge-grow Push the ceiling Higher tuh Waktu itu ngerasa ya Kayaknya gak bisa sendiri sih gitu Gak It's not something yang bisa dilakukan sendiri Terus kayaknya harus Waktu itu Gue mikirnya Instead of Bikin asosiasi Atau apa Gue mikirnya Lebih yang simple aja Ya males lah Berpolitik kayaknya Udah bikin Perusahaan aja Bikin artis Agency Karena yang gue Lihat di Luar Industri di luar tuh Itu adalah Salah satu Elemen Atau stakeholders Yang perlu ada Di mapping industrinya gitu Jadi nyoba-nyoba Sebenernya eksperimen Waktu itu Kalau di Indonesia Bikin kayak gini Gimana ya gitu Berarti kan waktu itu Sebenernya Si agency-nya ini Berfungsi sebagai Penengah gitu ya Untuk si ilustrator Sama klien Itu karena Lu tadi bilang Gak bisa sendiri Maksudnya pas lagi Menjadi ilustrator Lu ngerasa sendirian Di sini Atau gimana maksudnya Iya kayak gak ada Kayaknya semua Sendiri-sendiri aja gitu Kayak gak ada obrolan Kayak Standarisasi Gimana kita Nge-charge Basisnya tuh apa Terus Bagaimana Pricing structure Dan segala macam Itu tidak ada diskusi Seperti itu gitu loh Terus Jadi kayak Semua satu sama lain Saling kill Each other Apa ya Harga dan ini Jadi Ya Berharapnya dengan adanya Institusi itu kan Jadi ada standarisasi Gitu loh Memang gak ada percakapan itu Sebelumnya apa Emang belum dibikin Tidak ada percakapan Dan mau mencoba Bercakap pun Susulit gitu Karena kayaknya Semua orang ya Sendiri-sendiri aja gitu loh Oke Oke Terus ketika lo bikin Udah mulai ini ya Ini lo bikin ya Gimana Apa yang terjadi Apa yang terjadi Apa ya Banyak learning lessonnya sih Kalau bisa dibilang ya Satu ternyata Nge-manage artis tuh Melahkan Nge-manage diri sendiri Terus banyak artis With their ego It's very Inilah melelahkan Terus Apa ya Mungkin Gak tau sih Kecepetan atau gimana Juga mungkin Industrinya Belum Sesiap itu Jadi kayak tiba-tiba Ada penengah tuh Apa Ya jadi kayak Serba salah Dihimpit gitu Jadi Artisnya pun Tidak melihat Berusaha Masih Apa ya Belum melihat ke arah situ Belum melihat ke arah situ Gitu loh Kayak gitu Tapi ya Tapi it's a lot of learning lesson sih Ketika waktu itu bertahun Cuman Dua tahun ya Dua tahun ya Dua tahun Oh oke Dua tahun Tapi ya Lumayan sih Kayak Sebenernya itu kayak I think one of biggest client Waktu itu sebenernya Google Karena pertama Google Doodle Pertama kali Artis Indonesia itu Tommy Tommy Chandra Itu sebenernya lewat Agency Fabula Oh iya Fabula ya namanya Sebenernya kita yang ngegolein Kita yang ngegolein Kita yang ngegolein Project itu Dan sekarang udah banyak Ilustrator yang di hire Sama Google Doodle gitu ya Dari Indonesia Hebat sih Oke Itu tapi kan Seinget gue emang Tadi lu bilang disini Akhirnya lu bikin Fabula Karena lu ngerasa mentok gitu Kalau gak salah Emang sebelumnya Lu sempet keluar kan Iya Keluar apa nih Keluar negeri Keluar kota Keluar Keluar negeri Keluar kota dari Jakarta Mungkin bisa diepok Luar negeri bun Baik Ke Amerika ya Kalau gak salah Nah waktu itu Waktu itu lu kenapa ke Amerika Enggak Ya kayaknya pengen tau aja sih Di luar seperti apa Ya itu Karena gak ada role model Susah ya Kalau ngomongin profesi ilustrasi Itu kan tiba-tiba nih Profesi ilustrasi Kayak sekarang tiba-tiba booming banget kan Kayaknya hit banget Kayak semua orang pengen jadi ilustrator Ya zaman itu tuh gak ada Angkatan kita lah ya Millennial Yang early millennial Mau look up ke atas Siapa Gak ada role modelnya Di Indonesia gitu loh Makanya mau Push the ceiling higher juga Gimana Clueless gak ada Apa-apa Jadi ya Harus Lihat keluar gitu loh Jadi Ya thanks to internet kan Jadi sedikit banyak tau gitu loh Juga banyak korespondensi Amat artis-artis luar lah ya gitu Ya pengen Sebenernya pengen nyoba aja di sana Ya tapi gitu Aja sih terus gak betah Terus kayaknya Berapa lama Nah berapa lama tuh Kayaknya gak nyampe setahun deh Terus gak betah Itu lu Kayak ngambil kors Atau emang lu Kesana tuh Kerja Oh kerja Oh oke Awalnya liburan Terus Iseng-iseng Eh terus dapet kerjaan Terus yaudah Just stay gitu Terus abis itu balik lagi Iya balik lagi For personal reason dan Apa ya 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 gitu deh Mungkin kayak Ya ternyata Gue Yang kurang cocok kali ya Di sana gitu loh Apanya yang gak cocok? I don't know Culture wise Kayaknya gue orang Asia banget sih Gitu kayak Aku very Asian Oke Tapi apa yang lu dapet berarti Selama hampir setahun gitu disana? Iya paling yang menarik itu sih Community illustration nya Karena kan sempat Jadi membership di Society of Illustrator Disana disitu kayak Learn a lot dari Dari asosiasi itu Kayak Kayak gila nih profesi nih Profesi udah berabad-abad gitu Kalau di luar sana gitu loh Jadi they take it very seriously Terus kayak berharap banget At least Yang disana itu tuh Apa yang bisa diaplikasiin disini Gitu loh Sebenernya Itu sih Makanya tuh sebalik Punya ide bikin Fabula Illustration Agency itu Gitu Ya kalau di luar Berarti waktu itu Lu ngeliatnya mereka udah Beneran memang Menjadi professional Illustrator gitu ya Sudah industri Oh sudah industri Sementara waktu itu Disini belum? Belum Waktu itu Waktu lu pun ngerjain Untuk musik Terus kalau gak salah Lu sempat ke film juga ya Bikin poster film Oh iya Nah waktu itu Maksudnya Lu udah banyak Berteman dengan Sesama belum? Sesama apa tuh Maksudnya Illustrator Belum sih Waktu itu tuh Paling kenal Anak-anak komik Kayak Siapa ya Anak-anak Stellar Anak-anak komik Gitu-gitu lah Roald Segala macem Paling tau-tauan aja Tapi belum Karena waktu itu Masih aktifnya di Ya di Aksara Records ya Di scene musik Masuk ke industri film juga Sebenernya di Aksara Records sih Karena waktu itu Joko Anwar Kenal Joko Anwar kan Dia film pertamanya Apa? Janji Joni waktu itu soundtracknya di Aksara Records ya Gitu Jadi pas dia film keduanya Pintu Terlarang itu Ya karena udah kenal disitu Jadi Disitu sih Gitu Awal masuknya di film tuh disitu Di Aksara Records juga Gitu Gitu Kalau Sesama ilustrator Biasanya temen online Karena tau by reputation Semuanya Kayaknya jaman itu gitu ya Apa? Internetnya Bidnya beda sama jaman sekarang Kalau ngomongin fabula Berarti Bisa dibilang dia Bisnis pertama lo nih Iya Oke Terus setelah dua tahun Gugur gitu ya Tapi Maksudnya Tidak membuat lo Patah semangat Untuk berbisnis nih Karena emang Memulai sesuatu lagi Iya Soalnya kan sekarang Lo udah punya Pivo nih Si platform Konten Buku anak gitu ya Waktu itu tuh Gimana lo dari Sebenarnya walaupun masih nyambung nih Dua-duanya Ada ilustrasinya gitu Tapi dari Akhirnya ilustrasi agency ini Terus kemudian lo Ke konten anak Itu gimana ceritanya? Sebenarnya gak langsung sih Abis dari Fabula Gue lupa urutannya Sebelum apa setelah Fabula Emang karena sempet Waktu itu sempet ngebantuin Perusahaan temen As creative director Di alternative perusahaan game sih Developer game lokal Ini kan Abis Fabula Terus nerusin Creavy Sempat jadi Bantuin jadi managing directornya Creavy juga Jadi mungkin itu awal Masuk ke dunia Startup-startup Kan kali ya Ecosystem Networknya Kenal orang-orangnya Dan segala macem Amin Ya udah abis itu Setelah Selesai dari Creavy Ya sebenarnya ada personal Ada personal Ada personal Sesuatu yang terjadi lah Di keluarga Let's say Nyokap gue Passed away Gitu loh Terus Abis itu kayak Lost aja sih Sebenarnya kayak Apa Apa ya Mau nerusin Sebagai Ilustrator As a solo artist tuh Udah gak Udah gak nemu Desire-nya lagi Karena pas Pas in Lagi Periode grief itu Kan kayak Disorientasi ya Gitu Kayak Ini gue mau kemana ya Gitu loh Terus Ya jadi Ya disitulah Akhirnya Pibo muncul Gitu Jadi kalau ditanya Eh gue gak tau Bitar atau Tapi bisa dibilang Let's get Metode gue Menangani depresi Adalah gue bikin perusahaan Wow Luar biasa Tapi pengen Biasanya hal-hal Yang besar Lahir dari Apa ya Kekecewaan Kesedihan Cuma dia tuh kayak Apa ya Mencari solusi Dengan membuat Sebuah masalah besar Iya Gitu sih Masa-masa aja sih Gue ada Gak tau Gue aja bingung Sebenarnya Pas itu jalan Bingung juga sih Sebenarnya Sama partner-partner Kok pada anak Ngedengerin gue ya Gitu Gue juga gak tau Padahal waktu itu Lagi di press banget Gitu sebenarnya Waktu itu Pengen bikin Pibo Terus Ngobrolnya sama siapa Atau Oh sendiri aja udah gitu Awalnya sih sendiri Tapi aku ada Co-founder sebenarnya Dia yang Begitu dia on board Barulah kita seriusin gitu Cuman Sebelumnya Mungkin perjalanannya Kenapa bisa Pibo Kenapa sih Tiba-tiba Tertarik buku anak Sebenarnya banyak yang nanya Sebenarnya Kenapa enggak Karena aku awalnya Dari Komik Komik Game Emang dari dulu Sukanya dunia Anak Kadang orang suka mikir Dunia anak tuh Babies Benernya enggak Gitu Kayak udah gede juga Kan Namanya tetap anak Iya Di deep down Masih anak Kan kayak Lu Konten-konten Seperti Alice in Wonderland Kan orang dewasa Juga masih Enjoy Bahkan lu Doraemon Dan segala macam Masih enjoy Ya jadi gue secara mental I'm still Nine years old Sebenarnya Apa ya Kalau ditanya Tiba-tiba Buku anak Karena waktu itu Pas lagi disorientasi itu Akhirnya gue mencoba Look back Gitu loh Dari semua Experience kerjaan gue Dari game Advertising Semua segala macam All of my Skill experience Ini bisa dioptimiskan Itu bikin apa Terus bikin apanya Kan harus sesuatu Yang gue benar-benar Tentu loh Terus Ternyata gue Dari Gue gak peduli Tentu loh Terus Jadi Solo Artis Kayak Push itu Drive itu Ternyata gak ada Gitu loh Gak Desire Gak punya Desire Terus Kayak bertanya Ngapain Selama ini Gue Coba ngejar itu Ternyata Enggak Akhirnya Nyari Cause Apa ya Kayak Gue berdiri Gue sangat bagus Di menjadi martir Terus nyari Martir Oke Saya Itu salah satu Talon Gue suka Berdiri Gue sangat bagus Di menjadi martir Jadi Kalau gue mau Dedicate gue Sesuatu Ya karena Gue pikir Nyokap gue itu Kayak Apa ya Gue used to Dedicate everything Buat dia Tapi begitu gak ada Dia kayak Gue berdiri Kayak Lo gak bisa Dedicate ke orang Waktu itu apa yang Yang lo dedikasiin Ke nyokap lo Waktu itu Emang apa bentuknya Ya kerja keras gue I'm trying to be Successful Ya kan soalnya Nyokap gue kan Single mother Jadi gue Just trying to be Apa ya Gue rasa gue harus Sukses Untuk Support dia Dan segala macam Tapi terus Terus udah gitu Itu gak Gak apa Ya udah Udah gak Ya pokoknya udah Disorientasi Terus akhirnya Kayak gue Tentu kayak Kalau mau Dedikasiin sesuatu Harus sesuatu yang Tanggible Dan Long lasting Dan manusia tuh Gak long lasting You can dedicate yourself To someone Jadi Paling mungkin Apa ya To a cause Jadi cause yang paling gue Care Kayak Gue care tentang Ya gue care tentang banyak hal Tentang lingkungan Animal rights Dan segala macam Tapi Gue pikir yang Tadi gue Lihat Coba lihat Big picture-nya My experience Dan segala macam Kayaknya Kontribusi Yang paling Bisa berarti Itu disini Gitu Kesannya sih Kayak Tapi waktu itu Saat kejadian itu Tidak terstruktur ya Gitu I didn't really think Of it This way Sekarang ketika Lu ngelihat lagi Maksudnya Seperti itu tuh Kronologisnya Walaupun pas itu Kejadian Kayak Ya Karena lagi gitu Kayak Badan lo kayak autopilot Gitu Tiba-tiba bisa Semuanya Gitu Bisa dikerjain Tiba-tiba meeting Terus kayak Oh orang-orangnya dengerin gue Bingung Gitu Oke Tapi sebagai bentuk Dedikasi Misalnya Apakah ini juga Ada Apa ya Keinginan untuk Membuktikan sesuatu Ketika Nyokap udah gak ada Gak ada Justru itu udah gak ada Justru tiba-tiba lu Terlep Bebas kayak Kayak Desire Gue gak tau ini Kayak pedang bermata dua Atau enggak Tapi di satu sisi Freedom Tapi di satu sisi Ya Gak tau deh Gak ada sih Udah Udah gak ada Desire untuk Coba Proof Anything Sama sekali Udah bukan di level itu Berarti ya Iya Makanya juga Udah Nyampe waktu itu Sosmet Didelate Semuanya Oh lu sempet Dilate sosmet Instagram Twitter Facebook Yang disesain Cuma Instagram Dan Instagram Itu juga dari dulu Dulu tuh Dulu tuh aktif banget Di Twitter sebenarnya Terus di delete Facebook Delete Terus akhirnya Cuma disesain Instagram Doang Karena kayak Mungkin siapa tau Butuh nanti Tapi ya Sampai sekarang pun Juga gak aktif-aktif amat Ya mulai aktif lagi Tapi gak aktif-aktif banget Wow Gak tau makanya tuh Kayak pedang-pedang matanya dua Atau enggak Kayak mungkin harusnya Ini kali ya Kalau masih haus kan Kayak masih pengen eksis Tapi udah gak Ini rasa hausnya Sudah tidak ada ya Udah gak haus-haus banget Kayaknya Ngerasa It's not my fight Gue di tempat lain Oke Waktu itu Lu ngeliat Dunia Si konten Anak ini tuh Seperti apa gitu Sampai akhirnya Terus lu bikin Pibo ini Pengen membuat apa sih Berarti merasa ada Sesuatu yang kosong terus Harus lu isi Di bagian itu Sebenernya Kalau Personal reasonnya Gue gak tau Karena ini kan Gue co-founding sama temen Jadi secara visi itu Kombinasi Merch between gue sama dia Tapi kalau dari Guanya sendiri Jurnihnya adalah Gue peduli sama anak Gue pikir Sebagai gue A child of a Single mom Gue Tentu sih Ada Disadvantages Yang gue Apa ya Rasakan Jadi Gue berhenti Terutama anak-anak Yang minoritas Terus yang Kondisinya Gak ideal lah Gitu loh Ya gue Walaupun gue tau Gue masih Privileged In some ways Gitu loh Tapi Gue Highly aware Of my privilege Apa ya Gue also highly aware Apa ya Ada kondisi Anak-anak lain Yang Yang disadvantages Dan Gue Gue ingin Tentu Tentu Tapi gue Mau Tentu 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 Bukan Sebagai Bukan Sebagai guru Gue ingin Seri Amin Gitu Gue ingin Seri Amin Tentu 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 Tapi Bukan Sebagai Gue Terus Terus Sebagai Sebagai Mana Waktu Gue kecil Karakter-karakter Buku Anak Itu Menemani Gue Mungkin Sesuatu Seperti Tapi Dulu Bacanya Apa sih Maksudnya Buku Buku Anak Itu Apa Misalnya Kalau Kita Kan Majalah Bobo Gitu Ya Sama 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 Doraemon Oke Berarti Si Pibo Ini Pengen Menjadi Pengen Lo bikin Untuk Menjadi Teman Si Anak Anak Ini Ya Tapi Apakah Sudah Berhasil Atau Belum Kayaknya Masih Panjang Tapi Ya Kalau Lo Lihat Tapi Kalau Dari Business Sebenarnya Kita Bisa Kita Bisa Jadi Platform Yang Provide High Quality Content Buat Konten Anak Indonesia Gitu Ya Karena Sebenarnya Konten Anak Indonesia Juga Masih Banyak Yang Perlu Di Improve Bagian Mana Yang Pengen Lu Pengen Lu Isi Dengan Si Pibo Ini 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 Kemarin Baru Aja Abis Diskusi Ini Kemarin Di Jaktat Sama Ibu Herdiana Dia Researcher Buku Anak Kita Ngebahas Jadi Sebenarnya Buku Anak Itu Sebenarnya Refleksi Ideologi Di Budaya Masyarakat Itu Jadi Apakah Lo Melihat Anak Sebagai Subjek Yang Perlu Diajari Atau Melihat Dia Sebagai Individu Yang Punya Pemikiran Sendiri Dan Sedang Bertumbuh Nah Di Indonesia Kontennya Masih Melihat Anak Sebagai Subjek Ajar Yang Kadang Bahkan Sampai Moral Of the Story-nya Aja Harus Didikte Tidak Jadi Kayak Harus Di Apa Ya Dikasih Disodorin Walaupun Sudah Mulai Banyak Konten-konten Yang Lebih Lebih Inviting Lebih Lebih Inviting Lebih Drive Curiosity Dan Segala Macem Sudah Mulai Lebih Memantik Rasa Penasarannya Dia Tapi Masih Masih Banyak Yang Di Improve Jadi Itu Baru Dari Banyak Sekali Juga Dari Naskah Njuga Dari Grammar Diksinya Dan Segala Macem Ternyata Semakin Ini karena Di Pibo Semakin Perdalam Wow Jadi Belajar Juga Ternyata Sesimpel Kayak Tidak Memperhatikan Jenjang Level Baca Dan Umur Si anak Itu pun Bisa Mempengaruhi Minat Baca Si anak Misalnya Jadi banyak Buku di Indonesia Itu ditulis Untuk Orang tuanya Yang ngebacain Bukan buat Anaknya Belajar Baca 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 Mandiri Karena Misalnya Temanya Simple Targetnya Untuk 5-6 Tahun Tapi Tulisannya Berparagraf Jadi Si anak Tidak ada Baca Buka Sudah Overwhelm Berarti Sebenarnya Banyak Maksudnya Ada Konten Buku Anak Yang Sebenarnya Tidak Sesuai Untuk Umurnya Kalau Dibilang Tidak Sesuai Untuk Umur Juga Enggak Karena Sebenarnya Banyak Akhirnya Fungsinya Untuk Dibacakan Oke Untuk Untuk Tapi Untuk Konten Konten Untuk Dia Baca Mandiri That Sons Of Achievement Itu Masih Kurang Oke Berarti Sebenarnya Makin Lu terjun Makin Kompleks Ya Makin Kompleks Ini Apaan Ya Makin Rumin Karena Tadi Ngomongin Masalah Jenjang Baca Itu Mendikbud Kita Baru Ngeluarin Offisially Level Jenjang Baca Itu Baru Sebelum Pandemi 2018 Atau 2019 Jadi Baru Kita Baru Tau Tapi Waktu itu Emang Gue Ingat Lo Kan Sempat Nyari Penulis Buku Anak Tapi Untuk Umur Sekian Yang Tulisannya Mudah Dimengerti Waktu itu Kalau Lu bilang Mungkin Kayak My Little Prince Itu Kan Jadi Udah Panjang Tapi Dengan Pembahasan Yang Mudah Dimengerti Dan Memang Penulis Buku Anak Sebenarnya Sulit Untuk Jadi Penulis Buku Anak Sebenarnya Sulit Karena Sebenarnya Itu Bentuk Literasi Cuman Kalau di Indonesia Masih Belum Dianggap Kayak Di Indonesia Buku Anak Langsung Di pikirannya Babies Begitu Ngomong Anak Babies Padahal Anak Tidak Babies Kita Ada Pritins Yang Udah 7 Sampai 12 Tahun Yang Mereka Udah Ngalamin Suka-sukaan Udah Bullying Udah Sebelan Mereka Punya Kompleks Social Life Sendiri Dan Kurang Sekali Konten-konten Anak Justru Buat Anak-anak Umur Segini Tidak Ada Biasanya Untuk Umur Segini Import Konten Semua Terus Kalau Dari Lu Sendiri Maksudnya Lu Menyediakan Konten Dan Mungkin Kalau Disini Kayaknya Kalau Lu Sediain Aja Mungkin Ketika Lu Tidak Memberikan Awareness Mungkin Orang Nggak Nangkep Berarti Lu Harus Juga Membuat Bikin Program Program Untuk Sekalian Mengedukasi Karena Kalau Lu Nyediakan Konten Mungkin Mereka Nggak Ngerti Atau Konten-konten Sekaligus Mengedukasi Orang Tuanya Juga Saat Ini Platform Kita Nyediain Konten Kita Kurasi Semoga Pelan-pelan Bisa Standarnya Pelan-pelan Kita Naikkan Bersama Selain Konten Kita Fokusnya Training For Teachers Jadi Sebenarnya Pemanfaatan Library Atau Buku Cerita Untuk Metode Pengajaran Itu gimana Karena Di Indonesia Juga Kelas Literasi Itu Ternyata Juga Masih Banyak Guru Yang Kurang Tahu Bagaimana Ngajarin Literasi Karena Asumsinya Masih Oh Dia Udah Bisa Baca Udah Literasi Padahal Enggak Gitu Itu Kalau Ngeliat Standar Kurikulum Di luar Gila Banget Literasi Itu Bisa Baca Comprehensionnya Gimana Paham Enggak Yang Kontekstual Dan Apa Dan Literal Terus Itu Juga Sampai Akhirnya Memang Dibuat Untuk Critical Thinking Karena Bisa Ditanya Sebenarnya Kita Enggak perlu Setuju Yang kita Baca Kita Enggak perlu Setuju Keputusan Karakter Di cerita Itu Itu kan Ngajarin Critical Thinking Tapi Itu kan Harus Dibuat Dari Kecil Itu yang lo edukasiin ke guru-gurunya Guru-gurunya How to Bagaimana dari sebuah buku cerita Narasi doang Ini bukan buku pelajaran Jadi asumsinya tuh Kalau buku itu harus buku pelajaran Padahal Sesimpel buku cerita Itu Galinya follow up-nya Kalau dibedah Tapi itu jarang sih Padahal itu yang Memengaruhi bagaimana kita berpikir Saat dewasa dan segala macem Akhirnya baru Kena Critical Thinking Pas udah Kuliah ya Biasanya Habis kerja Terus baru Terbuka nih Matabar Gitu Karena gak pernah diajarin di sekolah Gitu kan Artinya bahasa Indonesia aja Gitu Yang penting bisa memahami dengan baik dan benar Bisa baca Udah Terima kasih